Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Team Flash Channel dan kali ini saya akan lakukan review dan unboxing serta building untuk kit Razerback FMA chasis ini nah ini merupakan penampakan box art depannya ini merupakan chasis dengan release terbaru yaitu FMA dan juga merupakan kit yang baru pula yaitu Razerback nah seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya ini merupakan kit yang dihasilkan dari kontes desain yang diadakan oleh Tamiya Jepang jadi Tamiya Jepang mengadakan lomba desain untuk kit dan ini merupakan salah satu pemenangnya yaitu kit Razerback ini dan bisa kita lihat pada bagian sisi samping dari kemasannya terdapat konsep artnya seperti berikut ini dengan signature atau tanda tangan dari desainernya dan bisa kita lihat disini bahwa ini merupakan top award untuk 2018 Mini 4WD Design Contest dengan bodi yang terinspirasi dari Razerback Wild Boar nah Wild Boar ini babi hutan atau babi liar dengan jenis Razerback jadi dari konsep desainnya sendiri sudah cukup sangar ya ini diambil dari babi jadi ya bukan babi yang itu tapi babi hutan ya seperti klip barusan jadi babi lawan anjing kalau dicapkan di bahasa Indonesia jadi terkesan gimana gitu ya tapi sebetulnya ini cukup sangar kalau kita lihat jadi diambil positifnya bahwa babi hutan ini cukup garang gitu jadi nilai jualnya nggak negatif tapi lebih positif nah jadi kita lihat nanti pada saat esran apa bener si babi ini bener-bener garang di lintasan ya kita lihat aja nanti nah pada sisi samping box artnya kita lanjutkan ini terdapat beberapa keterangan untuk kitnya seperti biasanya nggak ada yang spesial dan kit ini merupakan produksi Philippines jadi made in Philippines dan kita langsung lihat saja pada bagian dalam kemasannya setelah kita buka yang kita dapat di pertama adalah ban large diameter dengan low profile seperti berikut ini dengan karet stock ya atau medium jadi bukan hard atau super hard dan juga bukan soft dan ini chassisnya untuk FMA chassis dengan front motor concept atau ini merupakan generasi penerus dari super FM chassis dan merupakan gabungan dari AR dan juga super FM lalu berikutnya ada wheelsetnya ini merupakan wheelset untuk extra large diameter jadi ini lebih besar jatuhnya daripada ban large diameter biasanya nah berikutnya ini adalah bodi razorbacknya jadi bisa kita lihat disini cukup keren desainnya seperti bed mobil setelah itu kita dapati adalah akar belakang atau rear staynya seperti biasanya untuk FMA ini rear staynya seperti berikut ini bentuknya cukup berbeda dari rear stay pada umumnya nanti kita akan lihat lebih dekat lalu komponen lain yang kita dapatkan dari kit ini adalah seperti berikut ini seperti biasanya ada motor untuk FA 130 lalu ada mur, baut, busing, gear set 4.2 banding 1 atau merah coklat, ada grease juga dan lain sebagainya nah berikut ini untuk gear cover dan juga komponen lain dari chassisnya jadi komponen utama chassis berwarna hitam akan tetapi perintilannya berwarna hijau seperti ini hasil akhirnya nanti chassis tidak keseluruhan berwarna hijau tapi hanya sebagian saja nah kita akan lanjut untuk stickernya seperti ini dengan finishing metallic seperti ini cukup keren dan ini merupakan manual instruction ya seperti yang sudah-sudah ya tidak ada yang spesial dari manual instructionnya ini hanya petunjuk, pengecatan dan juga perakitan seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya untuk halaman pertama selalu ada kode cat jadi disini ada kode catnya seperti TS40 dan sebagainya tapi sepertinya disini hanya menggunakan TS40 saja untuk warna yang disarankan tapi bebas saja kalau kalian mau melakukan pengecatan dengan warna yang berbeda nah nantinya kit ini akan saya custom untuk catnya dan juga aksesoris lainnya jadi untuk building kali ini saya akan langsung melakukan straight build saja tanpa melengkapi stickernya nah kita akan langsung saja kita lihat time lapse proses buildingnya seperti berikut ini nah sebelum melanjutkan proses perakitan disini saya mau tunjukkan motor yang kita dapatkan dari kit berikut ini nah jadi yang kita dapatkan dari kit ini adalah mabuchi motor dengan tutup semi transparan seperti berikut ini nah berbeda dengan mabuchi motor untuk tutup yang agak putih tulang tapi ini masih sama ini produksi mabuchi berbeda dengan kit lain dari FMA seperti Raudible yang mendapatkan SMC motor nah jadi seperti ini untuk SMC motor terlihat perbedaannya pada tutup tabungnya terdapat tulisan yang berbeda tentu saja dan dua cekungan lalu pada bagian punggung dari tabungnya terdapat celah biasanya untuk SMC nah saya akan lanjutkan proses perakitannya nah pada kit dengan band besar itu biasanya mendapatkan G-Ratio untuk kombinasi yang mengedepankan torsi jadi disini untuk kit dengan band besar ini kita mendapatkan G-Ratio 4.2 banding 1 atau merah dan juga coklat begitu juga dengan kit pro atau MS itu umumnya untuk kit yang mendapatkan band besar biasanya G-Ratio 4 banding 1 atau biru dengan orange sedangkan untuk kit dengan diameter band low profile atau small biasanya mendapatkan gear high speed atau 3.5 banding 1 nah pada single shaft juga berlaku hal yang sama nah setelah selesai dirakit seperti ini kita coba nyalakan dengan memasangkan baterai pada kit tersebut semua berjalan dengan normal tidak ada masalah sama sekali dan konstruksi dari FMI ini cukup oke kalau saya bilang jadi merupakan gabungan dari AR dan juga Super FM dan mungkin beberapa elemen desain lain dari chasis-chasis yang sudah dirilis oleh Tamiya nah hanya saja kelemahan dari chasis FMI ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada pengait tutup dari motor bagian bawahnya ini pengaitnya lemah sekali berbeda dengan chasis AR yang pengaitnya diposisikan secara vertikal untuk chasis FMI ini pengaitnya posisinya horizontal atau dalam kondisi tidur nah alhasil pada saat mobil dijalankan dengan kecepatan yang cukup kencang dia akan rawan patah nah itu sebabnya saya sudah pernah post di Instagram saya bahwa untuk motor cover bagian bawah ini harus diganjal dengan FRP pada bagian sisi sayap kiri dan kanannya sebagai penguat atau klem nah itu tadi setelah dinyalakan tidak ada masalah berikutnya saya akan pasangkan rear stay dan juga rollernya dan kita sudah selesai dengan proses perakitan untuk chasisnya nah satu hal lagi yang sedikit kurang oke kalau saya bilang di chasis FMI ini adalah pada bagian rear stay belakang bawah ini tidak bisa dipasangkan roller lagi dikarenakan tidak ada space yang memadai untuk pemasangkan roller bahkan untuk roller paling kecil sekalipun jadi kita mau tidak mau terpaku hanya pada pemasangan roller belakang atas saja nah ini menjadi kekurangan jika kita ingin bermain di kelas STB dan juga STCB seperti yang sudah saya paparkan secara mendetail pada review dan juga video tentang Raudible melawan air chasis jadi kalian bisa lihat lagi nanti linknya di akhir video dan setelah selesai seperti ini chasis keseluruhannya untuk wheelsetnya ini sama persis dengan yang kita dapatkan dari DCR01 jadi extra large dengan spoke seperti ini nah ada yang bilang wheelset ini sangat rapuh dan mudah bengkok tapi ya kita akan ketahui nanti pada saat kita tes run sejauh saya coba sih dengan wheelsetnya DCR01 setelah dites sih tidak ada kendala sama sekali sampai bannya saya gunakan pada kit street mini 4WD juga tidak ada masalah sejauh saya pakai nah jadi setelah saya pasangkan bodinya seperti ini untuk awal ini saya tidak pasangkan stickernya dikarenakan saya nantinya akan melakukan custom paint dan juga custom job pada bodi dari razorback ini nah jadi itu dia sekilas mengenai review dari si babi ini jadi ya jangan baper mentang-mentang kitnya babi ya dan gak sampai berkata kotor nantinya kalau kelontang terus nah jadi itu tadi review dari saya untuk foto-fotonya kalian bisa lihat di akhir review ini dan jangan lupa nextnya akan saya coba lakukan test run untuk FMA dengan bodi babi ini dan kita akan lihat bagaimana runnya di lintasan dan nanti akan saya adu melawan Raudibull juga nah jadi kalian penasaran kan gimana kalau babi sama banteng kita adu ya kita lihat saja nanti di video berikutnya untuk itu jangan lupa subscribe saksikan video berikutnya aktifkan notifikasi dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati